Saat kamu tidak membawa salap antibiotik, cukup taburkan gula pada luka. Iya, gula yang biasa kamu tambahkan pada kopi, lalu tutup dengan perbandarurat atau kain bersih apapun yang tidak menghalangi aliran udara. Butiran gula menyerap kelembapan berlebih yang membuat bakteri berkembang biak. Dengan begitu, luka lebih cepat sembuh. Gunakan kait kaleng untuk memancing saat kamu tersesat di alam liar. Potong miring salah satu sisi lubang bagian bawahnya. Gunakan pengikir atau batu kecil jika tidak ada untuk mengasah ujungnya. Kikir habis bagian kepi lainnya yang bergerigi. Lubang lain di bagian atasnya adalah untuk tali pancing. Jangan buang sisa kalengnya, kamu bisa membuat kompor mini. Potong bagian sampingnya hingga terbuka, balikan kaleng di tanah, masukkan ranting kecil dan nyalakan apinya. Nah, kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi adalah peralatan wajib untuk bertahan hidup. Kamu dapat menggunakannya sebagai tali pancing, tali jemuran atau bahkan untuk menggantung beban. Seutas benang gigi dapat menahan beban sampai 2 kg dan kepangan 3 benang gigi dapat menahan hingga 9 kg. Buat tombak dari batang kayu panjang dengan pisau yang diikat di ujungnya memakai benang gigi. Dan benang gigi mudah terbakar. Bagus juga untuk menyalakan api. Jika kamu hendak menjelajah alam liar, buatlah pemantik apimu sendiri di rumah untuk dibawa. Panaskan air dalam pancing. Masukkan wadah tahan panas ke dalam pancing seperti stopless kaca mason. Masukkan lilin parafin ke dalam wadah dan tunggu sampai meleleh. Ambil karton telur dan letakkan serat kering di setiap bagiannya. Lalu tuang lilin parafin yang meleleh tadi. Biarkan dingin dan mengeras. Tambahkan ketumpukan jerami dan ranting kering untuk menyalakan api lebih cepat. Oke, katakanlah kamu tidak punya korek api. Yang kamu butuhkan hanya baterai dan bungkus permen karet. Potong memanjang pembungkus foilnya dan potong bagian tengahnya sehingga lebih tipis dari bagian sampingnya. Mendekatlah ketumpukan rumput kering, ranting, kertas, atau apapun yang mudah terbakar. Pegang kedua ujung bungkus permen yang sudah dipotong tadi di ujung baterai. Api pun akan langsung menyala di bagian tengahnya yang tipis. Kamu dapat membuat pembasmi nyamuk sendiri dengan jeruk, lemon, atau jenis jeruk lainnya yang penuh kandungan minyak esensial. Potong buahnya, remas sedikit untuk mengeluarkan cairannya, lalu gosokkan kulitnya langsung ke kulitmu. Kamu juga bisa menambahkan kulit jeruk ke api unggunmu. Kandungan minyak esensial ini akan menguap saat api menyala dan akan mengusir nyamuk menyebalkan. Untuk mengirim sinyal tanda bahaya, tutup tiga api kecil dengan tumbuhan hijau, lalu tutup dengan kain basah untuk mendapatkan kepulan asap putih besar. Tiga kepulan berturut-turut berarti SOS. Menuangkan sedikit minyak pada api akan mengubah asap jadi hitam, membuatnya terlihat lebih jelas di langit yang terang. Jika tidak ada minyak, gunakan kulit pohon betula. Dan ingat, semakin tinggi tempat kamu menyalakan api, semakin baik. Jadi, cobalah mendaki ke tempat tinggi yang mudah terlihat. Jika terjebak dalam pasir isap, pertama-tama, tetaplah tenang. Ya, aku tahu, tapi dengar dulu penjelasanku. Lubang pasir isap tidak seberbahaya seperti di film-film. Kemungkinan kamu tidak akan tenggelam lebih dari pinggang. Lepas apapun yang membuatmu lebih berat, sepatu, tas, bahkan pakaian. Goyangkan kaki untuk membuat ruang bagi air. Ini akan membantumu meloloskan diri. Baringkan tubuh dalam posisi telentang, jangan tengkurap. Mundur dengan langkah kecil sedikit-sedikit. Langkah besar sulit dilakukan, jadi butuh waktu lebih lama untuk keluar. Saat kamu mencapai permukaan yang padat, bergulinglah keluar dari lubang. Jika seseorang mulai mengikat tanganmu baik dengan tali atau bahkan pita, tekuk siku dan kencangkan pergelangan tanganmu sedekat mungkin dengan tubuh. Saat kamu meluruskan lengan, akan ada sedikit celah di antara pergelangan tanganmu. Dengan beberapa gerakan, kedua tangan bisa lepas. Jika pelakunya menggunakan kabel zip tie, kepalkan tanganmu, tekan buku-buku jari bersamaan. Kemudian, angkat tangan ke atas kepala, lalu turunkan dengan cepat. Tekanannya bisa memutuskan ikatannya. Jika pelaku memakai lakban, longgarkan dengan air liurmu. Saat menyeberangi arus air berbahaya di area banjir, pilihlah bagian yang lurus dan lebar. Sebelum menyeberang, periksa apakah arusnya tidak terlalu deras. Lempar ranting. Dan jika ranting tadi bergerak lebih cepat dari kecepatan normalmu berjalan, sebaiknya menyeberanglah di tempat lain. Dan jika kakimu terendam air dingin saat masih memakai sepatu, singkirkan kaos kakimu yang basah, lalu pakai kantong plastik di kedua kakimu. Kemudian, pakai kembali sepatumu meskipun masih lembab. Tidak apa-apa, plastik akan mempertahankan panas tubuh dan menjaga kakimu tetap hangat. Bahkan mungkin membuatnya bergeringat. Untuk membuat cain arang sendiri, kamu butuh wadah logam dengan penutup seperti kaleng permen mit. Masukkan potongan-potongan kain ke dalamnya dan bakar wadah selama beberapa menit. Jangan terlalu panas, kainnya harus menjadi gelap, tapi tetap utuh. Kain arang menangkap percikan api terkecil sekalipun, sehingga lebih mudah untuk menyalakan api. Jika kamu terjebak dalam kerumunan besar, aturan paling penting adalah terus bergerak mengikuti arus. Berhenti adalah cara tercepat untuk jatuh. Jika kamu jatuh, segera lindungi dirimu. Letakkan tangan di sekitar wajah dan dada. Jika entah bagaimana kamu berhasil bangkit kembali atau kamu tadi tidak terjatuh, teruslah bergerak dalam kerumunan. Tapi perlahan-lahan berjalanlah ke sisi di mana kamu dapat melarikan diri. Air yang bersumber dari alam liar mungkin tidak dapat langsung diminum. Jadi, cobalah filter darurat ini. Mulailah dengan menyalakan api. Air mendidih saja mungkin tidak cukup. Jadi, begitu abunya dingin, giling sampai jadi bubuk. Jangan gunakan arang yang kamu temukan di hutan. Kamu tidak pernah tahu apa yang pernah menyentuhnya. Potong bagian bawah botol plastik dan buat lubang pada tutupnya. Balikkan, masukkan arang. Lapisan selebar telapak tanganmu sudah cukup. Lalu, tuangkan airnya. Air yang menetes melalui arang tersebut aman untuk diminum. Untuk menyaring sisa-sisa arang yang terbawa air, bungkus tutupnya dengan kain bersih untuk saringan tambahan. Tip umum untuk berenang di bawah laut adalah mengambil nafas berlebihan terlalu cepat dan terlalu dalam sebelum menarik nafas panjang. Jangan lakukan itu. Trik ini mengurangi CO2 dalam tubuh. CO2 memberi sinyal pada otak bahwa kamu perlu bernafas. Tanpa sinyal itu, kamu bisa pingsan di bawah air. Sebagai gantinya, ambil satu atau dua nafas panjang yang stabil dengan jeda di akhir setiap tarikan nafas dan buang. Ini memperlambat detak jantungmu sehingga tubuh tidak akan menuntut banyak oksigen. Dan jangan memaksakan diri saat menyelam bebas. Kamu dapat dengan cepat membuat tali yang kuat dari botol plastik, tapi butuh persiapan sebelumnya. Pertama, potong keranting vertikal dari pohon yang sedikit lebih kecil dari botolmu. Buat sayatan menyilang melalui bagian tengah dahan pohon yang dipotong tadi dan potong seperempat bagiannya. Selanjutnya, potong bagian bawah botol, lalu masukkan satu sisi dari bagian botol kesayatan pada pohon. Tempelkan pisau besar di bagian dahan yang terpotong sampai menembus botol. Ingat, sisi tajam pisau tak boleh mengarah padamu. Sekarang, tarik perlahan lidah plastik kecil di bagian bawah dan kamu akan melihat botolnya berputar. Saat berputar, pisaunya akan memotong plastik menjadi tali. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton!